bikin pupuk organik kohe kambing di dalam bak ikan Nah setelah ditaburkan tiga karung Oh tapi tetap ditaburkan satu karung ini dibersihkan rapennya supaya tidak terlalu banyak teman-teman biar lebih cepat dan lebih bersih nanti pupuk organik kohe kambingnya hasilnya ya jadi kenapa dibikin di kolam ikan nah ini kebetulan tadinya kolam ikan ya jadi di dalam bak saja di dalam kolam ikan nah ini tadinya kolam ikan karena ikannya sudah habis dan tidak diisi lagi sekarang dipakai untuk bikin pupuk organik kohe kambing saja ya rapen-rapennya dibuang ya agar jangan terlalu banyak biar tidak terlalu banyak rapen nanti terlalu banyak bibit kulma nantinya Nah kok jijik kayak gitu ya mana ada pupuk yang tidak jijik setelah diwadahin saja pakai karung atau plastik jadi tidak jijik itu nah pertama hamparkan dulu pupuknya ya tiga karung kemudian pupuknya pupuk dadakan ya ini dari kanang itu di atas jadi diambil dari kanang sudah ada urinnya juga kan sebagian ada rapen juga rapennya jangan terlalu banyak aja ada rapennya juga nggak apa-apa jadi pupuk dadakan yang masih segar tuang tiga karung kemudian siram dengan probiotik boleh probiotik pertanian kalau memang ini pakai probiotik tenak tiga liter kemudian tuang lagi pupuk eh kohe kambingnya tiga karung silam lagi dengan lalutan dengan probiotiknya tiga liter terus aja sampai penuh setelah penuh nanti tutup aja dengan terpal udah sedia terpalnya tapi supaya tidak melorot ke bawah ketika misalkan kena hujan kalau musim hujan pakai kayu dulu atasnya pakai kayu di agak miringkan kan kemudian ditutup dengan terpal atau pakai seng spandek juga bisa ya atau seng yang bondek juga bisa ya pokoknya asal jangan kena air hujan saja soalnya kalau kena air hujan nanti jadi basah kan bubuknya nah dengan kadar air 30% maka akan bisa mempermentasi ya ke sehingga nanti timbul panas nah dengan uap panasnya itu sehingga akan hancur rapen rapen dan berbagai jasa drenik lainnya akan jadi hancur diantaranya pupuk jajungan nanti akan menjadi hancur kalau kadar airnya mencapai 30% kalau kering tidak akan panas nantinya jadi jangan terlalu basah jangan terlalu kering nah kadar air 30% itu basah tetapi di kepala tidak keluar air ya nah ini basah kan tetapi di kepala tidak keluar air ya demikian cara membuat pupuk organik kohe kambing di dalam kolam ikan